Assalamualaikum mam terima kasih ya mam sudah klik video ini nonton dulu mam videonya sampai selesai baru kemudian klik tombol subscribe nyalakan notifnya tekan tombol like komen dan share ke media sosial yang teman-teman punya hayuk mam follow juga IG aku supaya kita lebih akrab lagi jadi mam di video kali ini aku mau nge-share masakan harian aku dan ini kali pertama menu yang aku masak ini mau bikin perkedel kornet dan ini dia bahan-bahan dan bumbunya ada bawang merah bawang putih kemudian daun bawang yang udah aku iris-iris ya mam kemudian ada satu butir telur dan ini dia tentunya kornet ya mam kemudian ada kentang-kentang ini udah di kupas cuci bersih kemudian aku potong-potong dan aku rendam lagi pakai air supaya nggak berubah warnanya gitu sih menurut aku udah lanjut ini aku lagi manasin minyak jadi nanti digoreng dulu si kentangnya oke mam sambi-sambi aku nge-goreng kentang aku mau sapa-sapa dulu teman-teman aku sahabat-sahabat aku halo mam hai semua gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya mam kelanjuran rezeki dan dalam lindungan yang maha kuasa amin oke mam aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu men-support channel Lilis Andi aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan dan baru bergabung di channel Lilis Andi mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dengan video-video sederhana aku dan bisa mengambil sedikit manfaat dari video-video yang aku buat buat teman-teman yang mau aku berkunjung balik ke channelnya teman-teman semua boleh tinggalkan komentar di bawah jadi komentarnya sesuai isi video ya mam insya Allah dalam waktu 1x24 jam aku bakalan berkunjung balik ke channelnya teman-teman semua untuk memberikan dukungan yang sama oke mam lanjut ke video jadi ini aku lagi ngegoreng kentangnya dan disebelahnya itu aku mau bikin sarapan jadi ceritanya aku masuk siang jadi mau bikin sarapan untuk suami aku itu sarapannya biasa ya mam mau buat mie goreng mie goreng kuning telur gitu cuman gak fokus ke situ karena memang sebelum-sebelumnya aku udah bikin video itu tentang mie goreng telur dan udang itu kalau teman-teman mau resepnya resepnya boleh scroll-scroll lagi ke bawah video-video aku sebelumnya oke ini kentangnya udah mateng udah empuk jadi langsung aja ditiriskan kayak gini pakai peniris apa itu namanya yang mam serokan ya serokan tinggal ditirisin aja oke lanjut setelah kentangnya selesai digoreng semuanya ini aku mau ngegoreng bumbu-bumbunya jadi ini pertama aku goreng bawang putih ya mam kalau menurut aku bawang putih itu matengnya sedikit lebih lama ketimbang bawang merah makanya aku lebih dulu goreng bawang putihnya ntar kalau bawang putihnya udah mulai layu baru deh dimasukin si bawang merahnya gitu ntar matengnya bakalan sama-sama tuh jadi langsung aja aku masukin si bawang merah yang udah diiris-iris gitu jadi ngirisnya tuh agak tebel aja karena kan nanti bakalan diulek lagi gitu mam jadi ntar bakalan hancur juga dan entah kenapa aku pun baru tau ngegoreng bawang merah ternyata berbuih ya mam tuh karena aku panik takut jadi kompornya aku matikan mam tuh jadi matikan langsung kompor karena aku takut nanti buihnya tuh meluap-luap gitu ya sudah deh lanjut itu gue bikin serapan itu bumbunya ditumis aja sampai wanginya ke rumah tetangga jadi pagi-pagi tetangga udah mencium aroma-aroma nikmat dan langsung aja dimasukin mie instan eh mie instan itu bukan mie instan emang mie kuning beli di pasar gitu kemudian dimasukin juga si sawi hijaunya jadi udah dicuci bersih direndam pakai air garam supaya kotoran-kotoran atau binatang-binatang kecilnya itu keluar gitu mam tuh udah kelihatannya munjung tapi ntar bakalan mimpes karena kan sayur bakalan layu juga tinggal diadu-adu aja sampai rata ntar tinggal ditambahin bumbu-bumbu gula garam kalau mau tambahin kaldu-kalduan boleh dan dikasih sedikit kecap supaya lebih mantep aja rasanya lanjut ini ke perkedel ini udah tadi dengan kejadian goreng kejadian ngegoreng apa mam bawang yang berbuih udah lanjut aja langsung dimasukin ke tempat kayak gini semuanya bumbu-bumbunya langsung aja dicampur-campurin dikasih gula garam sama kaldu kaldu ayam sedikit gitu ya mam dan udah langsung aja dimasukin si kornetnya jadi kornetnya ini gak aku masukin semua ya mam kalau dimasukin semua nanti kebanyakan malah hancur gak merekat gitu jadi sedikit aja sesuai kebutuhan di kira-kira lebih kurang 100 gram gitu mam jadi aku pakai takaran kira-kira oh iya mam aku mau minta maaf juga kalau di dubbing aku kali ini agak sedikit berisik suara lovebird lovebirdnya suami aku itu tuh cerewet banget mam tapi untuk temen kami juga sih di rumah setiap hari itu berkicau terus gitu padahal itu di atas dan aku dubbingnya itu di bawah tapi suaranya kuat banget ya sudah deh gak apa-apa dinikmatin aja emang udah ini tinggal dihancurin aja kayak gini pakai ulekan kalau temen-temen mau pakai gelas atau botol boleh juga tapi aku lebih suka pakai ulekan biar lebih cepat hancurnya dan ini si telurnya mau aku pisahin dulu kuning sama putihnya yang putihnya ntar untuk ngegoreng gitu mam dicelupin pas untuk ngegoreng dan si kuningnya ini mau aku masukin ke adonan tuh kayak gitu untuk perekat juga ya mam udah ini lanjut aja dibolak-balik diadu-adu sampai benar-benar rata dan ini dia mie gorengnya alhamdulillah udah selesai langsung aku masukin ke dalam tupperware karena memang mau dibawa sama suami aku kerja suami aku keburu kesiangan mam jadi aku bekalin aja deh ntar sarapannya di kantor aku bilang yaudah langsung aja aku masukin ke dalam tupperware ntar aku sisain untuk diri aku sedikit gitu karena suami aku agak banyakan ntar biar dibagi sama kawannya gitu lanjut ini aku mau ngegoreng dulu sih perkedalnya ini percobaan ya mam jadi aku gorengnya satu dulu kenapa karena aku mau menyicip rasanya apakah udah asin apakah udah gurih apakah udah pas makanya aku goreng dulu satu ntar kalau udah enak alhamdulillah rasanya udah pas udah mantep baru deh aku cetak semuanya kayak gini jadi ini cetaknya awalnya pake sendok tapi karena hasilnya kurang bagus yaudah deh pake tangan kayak gini aja ya mam karena tangannya juga aku udah cuci bersih kok mam dan ini lanjut aja deh simpan ke dalam cilar untuk stok bekal kerja gitu kalau sudah ntar tinggal digoreng aja kalau udah dicetak-cetak tinggal digoreng-goreng kayak tadi proses penggorengannya oke baiklah mam terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai ya mam terima kasih yang sudah mensubscribe terima kasih yang sudah meng-like terima kasih yang sudah berkomentar terima kasih yang sudah berkunjung terima kasih semuanya jumpa lagi mam di video-video selanjutnya salam manis dari kami Lilis Andi assalamualaikum mam bye bye selamat menikmati